Intro Nah teman-teman mungkin untuk hari ini aku akhiri yang namanya jalan-jalan di kota Solo itu di rumahnya Ibu Tin ya Almarhumah Ibu Tin Soeharto ya Jadi di sebelah kiri saya ini benar-benar adalah kediaman aslinya Ibu Tin Nanti kita masuk untuk lihat-lihat untuk foto-foto Namun sebelumnya aku mau sholat asar dulu di masjid nurul iman Masjid yang dibangun oleh beliau ya yaitu Almarhumah Ibu Tin Soeharto Ya teman-teman jadi nanti sebelum kita pulang ke hotel ataupun kita melanjutkan aktivitas Kita masuk dulu ke rumah Ibu Tin untuk lihat-lihat bagaimana kediaman Almarhumah Ibu Tin Soeharto yang aslinya Oke kita sholat dulu check it out Nah teman-teman ini aku baru selesai menanaikan sholat asar Ya kebetulan di masjid ini adem banget ya adem bersih terus nyaman banget buat sholat disini Nah kebetulan lagi masjid yang tempat aku lagi sholat ini adalah masjidnya Almarhum Ibu Tin Soeharto Nah jadi beliau membangun masjid ini tepat di samping rumah ataupun kediaman aslinya Ibu Tin Nah jadi setelah sholat di masjid yang dibuat Ibu Tin ini aku mau melihat-lihat ke dalam rumah Ibu Tin Soeharto Jadi teman-teman pasti penasaran ya dimana rumahnya Jadi rumahnya tuh kalau kita berdiri di posisi seperti ini rumahnya tepat di samping masjid ini ya Jadi sekarang aku mau lihat-lihat dulu ke dalam di rumah Ibu Tin Soeharto Yuk check it out Nah itu tuh di sebelah sini rumah Ibu Tin namun nanti kita tanya satpamnya kita bisa masuknya dari mana Nah oke Pak bosnya udah selesai sholat juga Turunin dong tuh kakinya Sekarang tuh kita kan lagi dimasukin nih ya Nah gak jauh dari masjid langsung rumahnya Ibu Tin tuh di sebelah sana Nih jadi tembok ini udah langsung rumahnya Ibu Tin Almarhum Ibu Tin Soeharto Nah itu tuh masuknya Jadi kalau berdasarkan Bapak yang jaga masjid ini Untuk masuk di sini tuh gak bayar ya bebas Untuk lihat-lihat boleh Namun mungkin nanti kita akan memberikan superewaan Oke Oke pak Ada yang ini ya? Memandu ya? Ya makasih ya pak Kita kemikuin dulu Ya makasih ya pak Ya makasih ya Lumanya dapet ada yang gaya-gaya Ada 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 pemandunya enggak pak atau kita aja sendiri? Jadi kalau misalnya ada pemandunya kita bisa tahu ruangan-ruangan apa aja ya pak Oke yang tinggal di sini siapa aja pak? Oh pasong Cuman senjaga ya Oke Ini rumah Almarhum Ibu Tin Belum ada renovasi pak? Memang ini udah ya? Oh dulu ini Ubin asli ya Oh ini Ubin aslinya Ya ini asli ya Belum ada diganti ya Oh udah diganti Oh ini yang udah diganti marmar Ini udah diganti marmar Namun kalau yang ini tadi belum Oke Kita mau lihat ya dulu Aku di usia sekarang 33 tahun Bos berapa bos? 46 masih mudah banget ya Dan baru ini pertama kali datang ke rumah Ibu Tin Sekarno ya Eh Soeharto Ibu Tin Soeharto Tuh Kita mau lihat di sini Di sebelah sini Kita bisa lihat ya Ada lukisan besar Ada lukisannya Almarhumah Ibu Tin dengan Almarhum Bapak Presiden Mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto Ini Besar banget ya Kalau lukisannya ini? Oh pemandunya ada ya Boleh ya Jadi nanti aku tanya-tanya di dalam ya Kalau ini lukisannya udah Lukisan lama Atau lukisan baru? Lama Oh ini lukisan lama 98 lukisannya udah ada ya Jadi ini bukan lukisan baru Nah jadi teman-teman ini Yang mana yang baru? Oh iya gitu ya Ini foto ini ya Keluarganya ibu ya Nah di sini Kebetulan teman-teman Kalau di foto ini Di dalam foto ini Kebetulan yang memeniki waktu itu Bapak Kami Oh ya Ini memang foto-fotonya Mereka ya Keluarga Cendana Nah Nah Ini Iya Eh Tampak-tampak banget ya Bapak Kami Tampak banget ya Bapak Kami Tampak banget ya Tampak banget ya Tampak banget ya Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton